Ada yang mau ditambahkan? Pak Gubernur? Pak, oh Bapak Ibu semua? Silahkan teman-teman bertanya. Siap. Tanya sekretis-kretisnya ya. Supaya tidak ada dusta diantara kita. Aku mau terbuka hari ini. Pak, Mary dari Voice of Indonesia. Pak mau nanya, tadi kan Bapak bilang 28 September itu bukan batas akhir. Nah, batas akhir yang ditentukan sama pemerintah itu tanggal berapa, Pak? Bergeser dari Kami lagi menghitung semuanya. Kita mencari alternatif yang terbaik. Tunggu aja nanti. Dari sudah ada yang menyepak masyarakat yang mau digeser itu sudah ada yang setuju atau masih belum? Waktu saya penjelasan tadi kamu tidak ikuti secara ini ya. Sudah hampir 300 KK yang mendaftar secara sukarela untuk ikut mengambil bagian dalam pergeseran itu. Jadi sebelum saya ke sana itu belum sampai 100. Tapi sekarang sudah hampir 300 saudara-saudara kita. Tinggal mereka sekarang kita tempat carikan tempat yang baik. Jadi sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa kita ini punya niat baik semuanya. dan rakyat di sana juga punya niat yang baik. Silahkan TV One. Pak perkenalkan saya Vena Kintan dari TV One. Siapa namanya? Vena. Oh Vena. Melanjutkan tadi yang barusan disampaikan oleh Pak Bahlil ini kan sudah 300 KK yang kemudian sukarela. Tapi gini Pak ini kan permasalahan soal rempang ini kan soal komunikasi. Nah bagaimana kemudian dari Pak Bahlil dan pihak terkait memastikan bahwa tidak akan ada lagi masalah komunikasi yang berujung panjang. apa kemudian langkah yang akan dilakukan oleh pemerintah? Terima kasih. Vena saya lihat TV One paling banyak berita rempang ini. Sampai berita sudah kedua harusnya pun sudah diangkat-angkat terus. Salam saya untuk Pak Anin ya. Yang pertama saya mau sampaikan adalah kami akui secara kolektif bahwa ada terjadi kekeliruan dalam melakukan komunikasi di awal. tapi belajar daripada kekeliruan itu kami sekarang sudah memperbaiki. Salah satu metode perbaikan itu adalah kami sendiri yang turun. Pak Wali Kota kemarin terakhir berdiskusi dengan rakyat ya Pak Wali ya. Ada banyak sekali. Saya sendiri datang ke rumah warga Vena. Saya lepas jabatan menteri saya di belakang. Saya turun makan sholat dengan rakyat. Besoknya lagi saya ketemu sama tokoh-tokoh rakyat saya datang mereka. Saya makan ya saya kan anak kampung Vena. Gue kan bukan orang Jakarta Vena anak kampung. Dan Alhamdulillah dari hasil itulah kemudian bisa terjadi. Dan saya pastikan Vena ke depan pola-pola humanis pola-pola kekeluargaan yang akan kita pakai. Tolong beritakan di TV One ya. Jangan informasi yang sudah dua minggu lalu diangkat terus tadi. malah aku nonton masih itu terus. Ini dari dulu ke dulu judul lagunya aku masih seperti yang dulu kelihatannya. Ya. Fan tapi TV One oke top. Tadi… Dan sampai jumpa. Tadi… Tadi…